Pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana saya menjadi mahir melukis wajah dalam hanya waktu satu bulanan. Tetapi saya juga menyadari untuk kuasai bidang apapun sebenarnya hanya butuh dua hal. Untuk bisa jadi ahli melukis, ahli menyanyi, ahli gitar, ahli elektronik, ahli sepeda motor, atau ahli apapun. Semua sama, hanya butuh dua hal ini. Nanti saya akan cerita apa dua hal tersebut. Sekarang kita balik dulu ke topik melukis wajah. Wajah manusia merupakan objek yang paling sulit dilukis. Saya percaya bahwa orang yang bisa melukis wajah, mereka tidak akan kesulitan untuk melukis objek-objek lain. Kalau sudah bisa lukis wajah yang sulit, lukis lainnya tidak akan susah. Oleh sebab itu, saya suka menyarankan orang yang mau belajar melukis, sebaiknya belajar dari melukis wajah. Ini akan mempersingkat waktu belajar Anda untuk lukis apapun. Setelah bisa lukis wajah, saya juga tidak kesulitan dalam melukis wajah-wajah hewan, seperti kuda, kucing, atau lainnya. Saya juga tidak kesulitan beralih ke lukis digital. Awal ketertarikan saya melukis wajah ialah saat saya masih kecil di tahun 90-an. Kami sekeluarga berlibur ke Danau Toba. Saat itu ada pelukis yang melukis wajah ibu saya. Saya cukup kagum pada pelukis itu. Semenjak itu, sesekali saya mencoret-coret kertas. Melukis mata dan hidung. Tetapi itu hanya keisengan anak kecil saja dan tidak saya teruskan. Karena tidak ada yang bisa ajarkan ke saya. Saat itu juga belum ada internet di Indonesia. Dan komputer juga susah ditemukan. Saya baru mulai kembali lukis wajah setelah dewasa. Boleh dibilang usia sudah cukup tua, yakni di usia 30-an. Saya mulai dari belajar secara otodidak. Sekarang sangat mudah mendapatkan tutorial di hal apapun. Awal belajar, saya memulai dari belajar melukis mata, bibir, hidung, kuping, dan belajar proporsi wajah secara umum. Setelah itu, saya baru mulai mencoba melukis wajah. Ternyata sulit sekali lukis menggabungkan semua bagian wajah. Dan ini ialah contoh hasil awal-awal saya melukis wajah. Tidak ada satupun lukisan yang mirip dengan wajah aslinya. Tahap selanjutnya. Saya melukis dengan bantuan alat bantu. Saya menggunakan penggaris untuk mengukur jarak, ukuran, dan posisi bagian-bagian wajah. Dan hasilnya sedikit lebih baik. Masih belum ada yang mirip. Tapi, semakin sering saya lukis dengan alat bantu, hasilnya makin lama makin baik. Kemampuan dalam skepsa dan shading juga semakin baik. Lukisan pun juga makin mendekati aslinya. Waktu yang saya butuhkan dari awal belajar hingga ke tahap ini hanya sekitar 3 minggu. Sehari saya melukis 1-3 wajah. Tapi saya tidak puas karena masih menggunakan alat bantu. Saya teringat kembali pada pelukis yang saya lihat saat saya kecil. Yang bisa melukis tanpa alat bantu. Saya mau bisa lukis tanpa alat bantu. Singkat cerita, saya menemukan metode yang menurut saya sangat efektif. Yaitu, tantangan 100 wajah. Saya menantang diri saya untuk melukis 100 wajah tanpa alat bantu. Saya tidak mengejar kesempurnaan, saya hanya kejar target melukis sebanyak-banyaknya. Saya teringat pada suatu cerita. Ada dosen yang memberikan tugas fotografi ke muridnya. Dosen itu membagi dalam dua kelompok. Satu, kelompok kualitas. Kelompok ini hanya perlu foto satu foto dengan kualitas terbaik. Kelompok kedua, kelompok kuantitas. Kelompok ini perlu mencari 100 foto. Dan di luar dugaan, kelompok kuantitas malah mendapatkan kualitas yang lebih baik. Karena selama pencarian 100 foto itu, mereka menjadi lebih banyak belajar dan menemukan hal-hal baru. Semakin banyak saya melukis tanpa alat bantu, semakin presisi kemampuan skepsa saya. Koordinasi mata dan tangan saya juga semakin baik. Saya menyelesaikan tantangan 100 wajah ini kurang dari satu bulan. Saya mulai mencari tantangan baru. Saya mencari foto-foto yang lebih sulit dilukis. Misalnya, foto dengan mulut terbuka yang menampakkan gigi. Foto banyak orang sekaligus. Foto yang memiliki tato. Foto dengan tangan di wajah. Dan sebagainya. Untuk sampai titik ini, saya hanya butuh waktu mendekati 2 bulan. Dan di titik ini, saya baru mulai fokus pada kualitas. Seperti yang saya janjikan di awal video, hanya ada 2 hal yang membuat kita bisa jadi ahli di bidang apapun. Yaitu, ilmu dan disiplin. Dalam melukis, Anda butuh ilmu juga. Anda harus belajar teknik melukis. Belajar peralatan yang dibutuhkan. Dan sebagainya. Tapi yang lebih penting dari ilmu ialah disiplin. Anda harus bisa konsisten terus melakukannya. Ilmu saja tidak cukup. Saat ini saya juga dalam proses menjadi ahli dalam beberapa hal lainnya. Yaitu, menjadi youtuber dan animator dengan dasar 2 hal ini. Ilmu dan disiplin. Saya berusaha disiplin upload beberapa video setiap minggu, meskipun yang nonton tidak banyak. Tapi saya ialah orang yang percaya dengan kekuatan ilmu dan disiplin. Bila Anda merasa sharing saya bermanfaat, bantu saya dengan like atau share atau subscribe. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.